Hai para pencari fakta Wah kalau ngomongin Jepang nih tentu gak ada habis-habisnya Apalagi kalau ngomongin budaya yang ada di Jepang Nah hampir semua di negara memang memiliki adat tersendiri sih dalam pernikahannya Termasuk juga negara Jepang nih guys Adat pernikahan Jepang bernama Shinto Nah semua orang tentunya akan melewati masa pernikahan yang akan ditempu dengan upacara adat di negara masing-masing Tapi di tiap negara tentu memiliki keunikan sendiri untuk melangsungkan pernikahan Nah adat Shinto memiliki dampak besar loh bagi budaya dan tradisi masyarakat Jepang tersendiri karena dianggap unik Nah kira-kira kamu penasaran gak nih gimana sih prosesi unik adat pernikahan di Jepang? Nah langsung saja kita simak videonya versi channel Fakta Populer Tapi sebelum lanjut saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer Bersuci Nah bersuci ternyata merupakan hal yang sangat penting sebelum memasuki kehidupan baru yaitu pernikahan Nah sebelum melangsungkan pernikahan ini calon pengantin yang akan dinikahkan disucikan terlebih dahulu oleh pendeta Shinto Nah tujuannya agar pernikahan ini berjalan dengan bersih dan suci bagi pengantin Sansan Kudo Nah Sansan Kudo sendiri adalah adat yang dilakukan setelah disucikan Nah adat selanjutnya ini dimana pengantin wanita dan pria akan menghirup sakit seperti anggur yang terbuat dari fermentasi beras secara bergantian Mereka menghirup 9 kali dari 3 cangkir yang telah disediakan Mengucap Janji Suci Nah ini tentunya merupakan proses yang ditunggu-tunggu di pernikahan dimana saja kan guys Nah untuk adat Jepang sendiri setelah menghirup sake mereka akan mengucapkan itrar pernikahan Kedua mempelai saling berhadapan untuk mengucapkan janji suci Jika setelah mengucapkan janji tersebut maka keluarga dan kerabat terdekat akan menuangkan sake Yang memiliki arti bersatunya ikatan pernikahan Sesaji Nah setelah mengucap janji suci itu mereka akan lanjut untuk menutup acara adat itu dengan memberikan sesaji Yaitu pohon keramat yang diberikan kepada Dewa Shinto Yang bertujuan untuk mengusir roh jahat dengan cara dibersihkannya Memberikan doa dan persembahan kepada Dewa Kulit mempelai wanita di cat putih Nah ini adalah hal yang unik juga nih guys untuk adat Jepang Uniknya pada pernikahan adat Jepang jika ingin melaksanakan pernikahan secara tradisional murni Maka seluruh mempelai wanita harus di cat putih Dari kepala hingga ujung kaki Karena melambangkan kesucian para Dewa Menggunakan topi Sunokakushi Mempelai wanita akan diminta untuk menggunakan topi berwarna putih Yang diberi nama Sunokakushi yang memiliki arti menyembunyikan tanduk Kemudian penutup kepalanya diberi ornamen kanzashi Di bagian atasnya untuk menghindari egoisme terhadap ibu mertua Kekurangan wanita harus ditunjukkan kepada mempelai pria dan juga keluarganya Sehingga dalam pernikahan ini tidak ada hal yang ditutupi Penutup kepala yang ditempelkan ke kimono wanita melambangkan sebagai ketetapan hati Agar menjadi istri yang patuh, lembut, sabar, dan tenang Hiasan Watabaushi Nah hiasan ini merupakan hiasan tradisional yang dipilih oleh mempelai wanita Dan diberi nama Watabaushi Hiasan ini memiliki arti bahwa wajah mempelai wanita harus ditutupi Dan hanya mempelai pria saja yang tahu Ini menunjukkan kesopanan dan kualitas dari gadis perawan Mempelai pria menggunakan kimono hitam Nah jika mempelai wanita menggunakan kimono putih nih Mempelai pria harus menggunakan kimono hitam selama upacara berlangsung Ibu dari mempelai wanita menyerahkan anak perempuannya dengan menurunkan tudung tersebut Di dampingi berjalan dengan sang ayah menuju pelaminan Nah masyarakat Jepang mempercayai bahwa dengan mengikuti tradisi Shido ini Pasangan pengantin dan kedua keluarga telah dipersatukan secara rohani Dalam prosesi pernikahan juga dilarang untuk mengucapkan kata berjauhan Berakhir, berpisah, dan memotong Nah masyarakat Jepang juga melarang pemberian kado pernikahan berupa pecah belah Karena dapat membuat hubungan tersebut putus atau pecah belah Hmm beda banget ya dengan adat-adat yang ada di Indonesia Terima kasih telah menonton Jangan lupa like dan share Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini Terima kasih telah menonton